Halo selamat pagi Sobat Sehat dimanapun berada, kembali lagi kita di dalam Prognosa, program Ngobrol Santai bersama Rumah Sakit Panti Waluyo. Kali ini saya Yon Setia Adi akan menemani Sobat Sehat semuanya untuk kita berbincang-bincang tentang masalah kesehatan yang akan kita bahas di pagi hari ini. Sebelumnya semua Sobat Sehat dalam keadaan sehat kan, kita semua berharap walaupun di masa pandemi COVID-19 ini kita tetap dalam keadaan sehat dan kita sama-sama berperang-merawan virus COVID-19 ini. Dan kenapa sih pentingnya menjaga kesehatan ini agar kita tetap bisa beraktifitas seperti layaknya orang normal gitu ya. Baik, di pagi hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang topik kesehatan yang cukup menarik, yaitu pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Dan telah hadir bersama saya Dr. Agata Ristiawati. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Sehat dok? Sehat-sehat. Puji Tuhan sehat semuanya. Baik, kita juga mengundang untuk Sobat Sehat semuanya untuk bisa beratensi bersama kami, mengirimkan komentar-komentar melalui kolom di bawah ini. Bisa tanya, bisa sharing tentang pengalaman Sobat Sehat semuanya tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut ini. Dan kita mengundang untuk Sobat Sehat untuk mengunjungi di IGTV kita di RS Pantiwaluya underscore Surakata. Dan jangan lupa untuk mengunjungi channel Youtube kami di RS Pantiwaluya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan untuk Sobat Sehat semuanya yang punya masalah tentang kesehatan dan ingin konsultasi dengan dokter yang ada di Pantiwaluya, kita mengingatkan Sobat Sehat semuanya bahwa di Pantiwaluya ini aman. Aman kan ya dok ya? Aman. Semuanya dokter, perawat, dan semua staff dari rumah sakit sudah menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi, jangan khawatir kalau punya gangguan kesehatan, segera datang ke rumah sakit Pantiwaluya untuk bisa dikonsultasikan agar ditemukan solusi untuk masalah kesehatan Sobat Sehat semuanya. Baik dokter, untuk kesehatan gigi ini kan sangat krusial ya dok ya. Banyak orang yang beranggapan lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Itu gimana sih dok, kok kita perlu menjaga kesehatan gigi itu kenapa dok? Ya, karena memang kalau gusi dan gigi itu tidak dijaga, nanti akan menimbulkan gigi sakit, gusi sakit, dan nantinya akan menimbulkan gangguan pemunyahan. Nah, kalau ganggu ada rasa tidak nyaman di dalam rumpah mulut itu nanti kan juga akan mengganggu proses asupan. Jadi kan makan jadi males ya gitu kan, nanti nantinya akan mengganggu kondisi tubuh secara umumnya. Oke, secara tidak langsung kalau gigi dan mulut itu ada gangguan akan mempengaruhi tubuh secara keseluruhan gitu ya dok ya. Iya, otomatis. Nah, itu dampaknya apa aja sih dok kalau kita tidak menjaga kesehatan gigi dan mulut secara baik? Kita tidak menjaga kesehatan gigi secara baik ya, secara langsung nanti akan ada kari es gigi pasti, gigi terlubang. Lalu adanya karang gigi pasti akan timbul karena karang gigi itu kan timbulnya dari sisa-sisa makanan yang terkalsifikasi jadi kita membersihkan giginya kurang bersih. Jadi lama-lama akan tertinggal di dalam rongga mulut, terkalsifikasi, mengeras jadi karang gigi. Nah, kalau karang gigi tidak dibersihkan juga nanti akan merusak jaringan pendukung gigi. Nah, rusaknya jaringan pendukung gigi ini bisa terlihat dengan giginya goyang gitu atau busunya mudah berdarah, bau mulut juga bisa. Oke, itu sebenarnya hal yang simpel ya, ada yang menjaga kesehatan gigi tapi sangat berdampak yang secara signifikan terhadap tubuh kita. Baik, itu sahabat sehat semuanya hal simpel tapi tetap harus dilakukan setiap hari. Jadi, caranya gimana dok untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut itu dok? Kalau untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut ya, yang pasti sikat gigi. Sikat gigi minimal dua kali sehari, itu setelah makan dan yang pasti sebelum tidur. Lalu yang masih jarang dilakukan adalah menggunakan benang gigi, benang gigi edental floss ya. Lalu yang ketiga adalah sikat giginya menggunakan pasta gigi yang berklorite. untuk meremineralisasi ML giginya. Lalu yang terakhir adalah kumur, sering berkumur. Boleh berkumur pakai apa aja, yang jelas jangan pakai bahan yang mengiritasi rumah mulut gitu. Boleh pakai air gitu juga boleh, antiseptik juga boleh. Oke, kita masih mengundang sobat sehat semuanya yang pengen bergabung beratensi bersama saya dan dokter Agat tadi pagi hari ini membahas tentang pentingnya menjaga kesehatan dan mulut. Mungkin sobat sehat punya beberapa pertanyaan atau keluhan bisa dikonsultasikan saat ini juga. Nanti kita akan jawab bareng-bareng ya dok ya, tentang kesehatan gigi dan mulut ini. Tadi sudah dikatakan pentingnya menggosok gigi dan menjaga kesehatan kondisi mulut dan gigi itu tadi, supaya tidak terjadi gangguan-gangguan gitu ya dok ya. Tadi dikatakan sering berkumur ya dok ya. Mungkin ini banyak yang sobat saya merasa bingung nih kan. Di luaran banyak sekali produk-produk untuk obat kumur gitu. Tapi mungkin ada yang nyaman, ada yang mungkin dia merasa mulutnya terbakar. Itu sebenarnya kandungan-kandungan itu seperti apa sih dok? Yang jelas jangan menggunakan kandungan yang mengiritasi. Atau misalkan mengandung alkohol itu jangan ya. Pakai yang aman-aman aja. Biasanya masih cukup dengan air aja bisa sih. Air biasa aja atau sering minum itu juga sudah cukup sebenarnya untuk membasahi rongga mulut. Karena rongga mulut yang kering akan mengakibatkan sisa-sisa makanan itu nempel. Kan ludahnya jadi kental ya. Jadi self-cleansingnya kurang bagus dari rongga mulut itu. Jadi nanti akan mudah terkalsifikasi dan timbul karang gigi. Atau dengan menggunakan larutan iodine atau seperti betadine kumur. Itu bisa juga. Oke. Jadi itu pentingnya dari yang mungkin sobat sehat semuanya belum tahu ya. Nggak cuma pas selilitan aja harus berkumur. Tapi harus sering-sering berkumur karena banyak manfaat yang dilakukan. Kalau selilitan itu juga bisa pakai dental floss. Dental floss. Jadi kan untuk sela-sela giginya bisa lebih mudah menghilangkan. Jangan pakai tusuk gigi tapi pakai dental floss. Oke. Kenapa udah nggak boleh pakai tusuk gigi dong? Kadang kan kalau tusuk gigi yang sudah misalnya di warung-warung sudah terbuka kan otomatis banyak bakteri ya di situ. Nah banyak bakteri di situ kita untuk membersihkan gigi kebetulan kena luka, gusinya jadi luka. Nanti bakterinya masuk lewat pembuluh darah jadi macam-macam. Niatnya baik untuk membersihkan sisa-sisa makanan tapi malah bakteri masuk ke ini ya. Jadi yang perlu mungkin perlu dimiliki ya dok untuk semua sobat sehat di rumah ini dental floss ini untuk membersihkan sisa-sisa makanan. Di sela-sela gigi ya. Di sela-sela gigi. Jadi jangan pakai tusuk gigi yang ada di yang terbuka gitu ya karena cukup berbahaya. Baik dokter ini berbicara tentang gangguan-gangguan mulit nih dok kan mungkin banyak pasien yang datang ke polik gigi ini sebenarnya paling banyak kasusnya itu apa aja sih dok? Paling banyak kasusnya itu banyak yang pasien datang itu dengan kondisi gigi yang sudah parah ya. Jadi kalau kondisi gigi yang sudah parah lubangnya sudah dalam tentukan perawatannya nggak bisa sekali datang harus. Itu satu kalau misalnya masih bisa dirawat nanti perlu perawatan beberapa kali kunjungan. Yang kedua kalau sudah tidak bisa dirawat otomatis nanti ya mau nggak mau daripada menimbulkan nanti kedepannya menimbulkan infeksi atau keparahan lebih lanjut nanti lebih baik giginya dicabut gitu. Kebanyakan sih sudah datang dengan kondisi yang parah dengan kondisi yang parah. Jadi selama ini mungkin kurangnya kesadaran masyarakat untuk bisa datang ke dokter gigi lebih awal gitu ya dok ya. Misalnya mungkin, wah masih lubang kecil nggak terasa sakit, nggak bisa ke dokter gigi lah nanti-nanti aja gitu. Oh gitu, itu pentingnya kunjungan ke dokter gigi. Nah sebenarnya dok ini termasuk saya sih dok kalau saya datang ke polik gigi itu kadang merasa horor sendiri gitu dok. Karena kan mendengar suara-suara dari alat-alat dari polik gigi itu kan agak-agak bikin ngilu sendiri gitu dok. Nah itu sebenarnya kalau misalnya seseorang datang ke polik gigi itu apakah harus selalu dilakukan tindakan dok? Untuk datang ke polik gigi pastinya pertamanya kan kita tanyakan dulu keluhannya apa, lalu dari keluhan yang diutarakan itu nanti kita lihat kondisi giginya. Kondisi giginya seperti apa, bisa membuka mulut dengan lebar nggak gitu. Kalau bisa membuka mulut dengan lebar kita akan melihat kondisi giginya bisa kita lakukan tindakan saat itu juga atau tidak gitu. Kalau yang kondisi khusus misalnya pasien datang sudah bengkak, pipinya bengkak, kusinnya bengkak, tidak bisa membuka mulut dengan lebar ya kita ubatin dulu. Sampai kondisinya bisa kita lihat lapangan, lapang apa, pandang kita untuk melihat gigi yang menimbulkan penyakit itu bisa terlihat setelah diobatin gitu. Oke itu untuk orang-orang yang mungkin punya keluhan yang banyak gitu ya dok ya. Ini sih nggak sih dok kalau misalnya di polik gigi itu di kedokteran gigi ada semacam medical check up untuk kesehatan gigi dan mulut nggak sih dok? Kalau untuk medical check up biasanya sih ada ya, tapi seharusnya dari masing-masing individu sendiri sadar untuk mengontrolkan gigi ya. Ya memang ya 6 bulan sekali lah, setahun dua kali. Paling nggak untuk kontrol oh gigi mana yang ini ada masalah nggak di giginya ada karang gigi nggak gitu. Oke itu sebelum menjadi parah ya. Oke biar kita juga sama-sama menjamin untuk ketenangan kita Kak, nggak kenapa-napa gitu ya. Lagipula kalau misalnya lubangnya masih kecil ya, kondisinya masih lubangnya, dikit kan bisa langsung tindakan saat itu juga selesai gitu nggak usah langsung ya kunjungan berkali-kali ya. Oke Alain itu membawa waktu dan menyakit kan dok ya. Baik dokter, sudah ada beberapa pertanyaan yang maksud dok, kita bisa jawab dulu ya. Dari Ed Arinda Wedinia, dok bau mulut kalau pas bangun tidur itu wajar nggak? Apakah karena ada gangguan tertentu? Bau mulut saat bangun tidur ya? Bau mulut saat bangun tidur ini pernah nggak Mbak Arinda mencoba sebelum tidur sikat gigi coba dibawa mulutnya setelah bangun tidur atau sebelum tidur itu nggak sikat gigi coba dibawa. Ada perbedaan nggak gitu? Oke. Bisa karena sisa-sisa makanan yang tertinggal di dalam rongga mulut semaleman kan itu, akhirnya bau lah ya di dalam rongga mulut. Kalau misalnya, tapi memang secara wajar kalau bangun tidur itu memang ada menimbulkan bau, cuman menyengat atau tidak gitu kan. Karena dalam kondisi tidur rongga mulut kan kering ya, rongga mulut kering kadang menimbulkan. Gitu. Oke. Apalagi kondisi mulutnya kotor misalnya ada sisa-sisa makanan semakin lagi menambah baunya. Atau sebelum tidur makan minuman yang menyengat, itu bisa jadi. Oke. Berarti dalam artian kalau misalnya kita bangun tidur menjumpai bau mulut itu sebenarnya wajar ya dok ya. Karena ada beberapa sobat itu tadi. Tapi yang paling normal itu adalah ketika kita gosok gigi sebelumnya dan bangun pagi kita mancium bau yang khas gitu. Iya. Selalu begitu dok baunya. Atau? Biasanya sih tidak terlalu menyalah tapi memang ada bau gitu pasti. Karena kondisi mulut yang apa namanya kering ya selama tidur ya. Oke baik. Baik kita jawab lagi pertanyaan yang sudah masuk dari atnaftalia__christianti. Dok geraham kanan kiri saya sudah dicabut karena berlubang dan bikin sakit kepala. Apakah harus pakai gigi palsu? Gigi geraham nih dok ya untuk mengunyah ya dok ya. Untuk gigi yang sudah dicabut itu memang sebaiknya harus digantikan dengan gigi palsu. Karena satu untuk menggantikan fungsi pengunyahan apalagi gigi geraham ya. Karena untuk fungsi pengunyahan kalau tidak ada giginya pasti akan mengurangi apa namanya. Jadi pengunyahannya tidak terlalu halus gitu ya. Jadi nanti kalau terus-terusan akan mengganggu pencernaan juga. Pencernaannya akan bekerja lebih keras. Itu satu. Yang kedua gigi itu akan tumbuh sampai benar-benar ada yang apa ya namanya gigi antagonis gitu loh. Sampai mentok gitu loh. Jadi kalau gigi antagonis yang tidak ada dia akan motot. Turun. Akan turun. Kalau turun nanti kan leher giginya jadi terbuka ya. Jadi terlihat giginya kok panjang-panjang gitu ya. Kalau terlihat bagian leher gigi itu memang bagian yang sensitif. Dan kalau terbuka akan mudah lubang di situ. Nah nanti kalau dibiarkan lama-lama lubang di situ nanti giginya yang atas jadi dicabut juga sama aja. Oke berarti disarankan untuk menggunakan gigi palsu itu. Itu yang gigi antagonis. Kalau yang ketika gigi kanan kirinya akan bergeser. Jadi susunannya jadi akan berubah gitu. Bisa geser sendiri gitu ya? Bisa. Apalagi kalau gigi yang tumpuk-tumpuk ya. Dia akan mencari celah bagian mana yang kosongnya akan geser. Oh ya ini dok. Satu pengalaman saya dok. Saya itu punya impaksi dok ya. Dan kebetulan sudah diambil sih waktu itu impaksinya menggeser gigi yang depannya gitu. Nah itu kalau gigi impaksi itu sudah diambil apakah gigi yang depannya itu bisa kembali seperti semua atau tidak dok? Kalau kondisi tulang gigi yang tadinya digeser itu belum resopsi ya. Jadi kan kalau pergeseran gigi itu di bagian yang dituju untuk geser. Bagian depannya itu akan terjadi resopsi dan bagian yang posisi semulanya akan tumbuh tulang lagi. Nah kalau pas posisi bergeser itu tapi kondisi yang bagian posisi semulanya belum ditumbuh tulang lagi dia akan kembali ke posisi semula. Oke berarti bisa kembali seperti semula ya dok ya. Baik dok ini banyak yang merasakan saryawan dok. Sebenarnya saryawan itu perlu diopati nggak sih dok? Saryawan sendiri kan sebenarnya luka ya luka di dalam rongga mulut. Nah luka ini bisa diakibatkan berbagai sebab ya. Bisa misalnya kalau karena trauma, trauma itu karena tergigit atau sodok sikat bisa kan kayak gitu. Itu nanti akan sembuh sendiri sebenarnya. Cuman kan kondisi rongga mulut jadi tidak nyaman ya. Tidak nyaman makan jadi sesah gitu. Itu untuk supaya makannya enak itu perlu diberikan seperti obat kayak salep atau cairan tetes untuk meredakan nyerinya. Seperti itu. Atau bisa timur dengan antiseptik bisa jadi. Bisa untuk mempercepat penyembuhannya. Kan kondisi mulutnya jadi bersih jadi cepat sembuh gitu. Kayak luka dengannya kalau dibersihkan kan lebih cepat sembuh ya. Tapi kalau kotor kan jadi lama sembuhnya. Ada kriteria khusus yang perlu diwaspade dok? Dari saryawan dok? Kalau saryawan itu kalau sudah sampai berbulan-bulan ya otomatis juga perlu dipertanyakan itu kenapa. Kalau cuma satu minggu dua minggu itu sudah mulai penyembuhan udah nggak apa-apa. Oke itu hal kecil ya mungkin banyak orang dialami ya. Banyak orang yang cuma saryawan tapi berkepanjangan ini perlu diwaspadai. Harus konsultasi dengan dokter gigi begitu ya dok ya. Baik kita jawab dari pertanyaan yang sudah masuk ke kita lagi dok. Dari at hoops underscore soc. Oke dulu pernah pakai kawat gigi waktu SMP. Apakah ada efeknya kalau sudah dewasa misal membuat gigi numbuk gitu dok? Kalau proses pemakaian kawat gigi ini tentu oleh dokter gigi biasanya setelah posisinya sesuai lengkum ya. Pasti akan diberikan alat namanya retainer. Retainer itu untuk menjaga posisi giginya itu tetap jadi nggak kembali ke posisi semula. Sambil menunggu proses tulang yang saya tadi sempat bilang ya tulang itu tumbuh. Nah proses tulang tumbuh ini memang agak lama. Jadi kalau apa namanya rajin pakai retainer selama biasanya sekitar 6-1 tahun ya tergantung. Nanti di cek di cek gitu di cek oleh dokter giginya biasanya. Itu biasanya sih tidak akan menimbulkan masalah ya. Kalau pemakaian kawat giginya juga benar gitu. Dilakukan di dokter gigi atau dokter gigi spesialis ya. Terus kalau tidak memakai retainer nggak rajin pakai retainer nanti ya itu tadi kan tulangnya belum tumbuh ya. Jadi dia akan kembali ke posisi yang semula jadi relaps balik lagi. Balik lagi. Yang percuma juga pakai kawat gigi gitu. Oke udah biaya mahal lagi gitu ya dok ya. Nggak boleh males memang. Karena memang kalau pakai kaki itu harus telatan sendiri ya dok ya. Karena kan harus diri sendiri prosesnya nggak sebentar gitu ya. Baik dok. Itu tadi tentang kesehatan gigi dan mulut. Ada nggak sih misalkan seseorang memiliki suatu penyakit tertentu itu mempengaruhi kondisi gigi dan mulut? Ada sih. Kalau yang paling sering itu adalah diabetes ya. Diabetes ini biasanya yang sering muncul di rumah mulut itu businya mudah berdarah. Giginya goyang. Dan biasanya oral hygiene dari pasien yang diabetes ini agak buruk ya. Jadi banyak karang gigi. Banyak deadbeats juga gitu. Karena kondisi lupiahnya sendiri biasanya kental gitu. Itu kalau diabetes. Kalau untuk hipertensi biasanya ada juga yang ada perdaraan spontan dari tepi-tepi busi gitu loh. Oke. Berdarah spontan biasanya sih itu atau kalau yang minum obat anti hipertensi yang terus-terusan gitu tuh biasa. Ada juga yang mengalami giginya goyang juga. Tentu. Kalau untuk penyakit HIV biasanya ada lesi-lesi yang spesifik lah ya yang ada saryawan juga bisa jadi. Terus kalau untuk anemia. Anemia bisa dilihat kondisi rongga mulut itu warnanya pecat gitu. Kalau satu lagi kondisi stressnya kondisi stress itu bisa jadi ada saryawan juga bisa timbul karena stress dan hormonal ya bisa jadi. Lalu kondisi mulut juga kering ya. Itu kalau kondisi stress bisa jadi. Oke berarti memang perlu perhatian khusus untuk orang-orang yang punya penyakit tertentu tentang kesehatan harus lebih aware gitu ya. Iya. Menjaga mulut agar tetap bersih. Dok kalau orang sakit gitu ya kok mulutnya pahit gitu kenapa ya dok ya? Kondisi mulut pahit bisa karena kalau sakit minum obat juga bisa. Karena dari obatnya jadi kondisi keluar ke rongga mulut berasa pahit gitu. Atau dari lambung juga bisa asamnya naik Baik dokter Baik sobat sehat masih punya pertanyaan tentang kesehatan gigi dan mulut Mari ada beberapa waktu yang tersisa Kita bersama-sama akan jawab Tulis di kolom komentar yang ada di bawah ini Kita akan jawab bersama-sama tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut Masih ada satu pertanyaan yang masuk dari Shalfahani29 Dok bagaimana bedanya lidah berwarna putih akibat asam lambung dan akibat dari sisa makanan Saya kalau pagi sebelum sikat gigi selalu menggeruk lidah dan ada endapan putih Setelah itu lidah jadi merah lagi Itu kenapa ya dok ya Satu lagi tadi untuk membersihkan lomba mulut adalah meningkat lidah Menyikat lidah atau pakai seperti spatula Untuk lidah itu tadi seperti yang mbak yang bilang Bagi keruk gitu ya Itu bedanya dengan yang asam lambung ya Kalau asam lambung itu biasanya karena kondisi lomba mulutnya jadi sering ya Jadi kan lidahnya berwarna putih gitu Kalau yang karena sisa-sisa makanan tadi bisa hilang dengan dikeruk atau disikat Makanya kalau mandi kalau sikat gigi jangan cuma giginya aja tapi lidahnya juga Itu juga bisa mengakibatkan bahwa mulut kalau disisa makanan nyempil di papila-papila lidah itu Dan tidak dibersihkan Jadi walaupun enggak cuma cegok gigi tapi lidah juga harus tetap dibersihkan secara rutin gitu Dok itu kita tadi banyak membahas tentang kondisi kesehatan mulut gigi dan mulut tentang orang diwasa Nah ini kan sekarang kalau anak-anak nih dok ini kan kadang susah ya dok ya Kalau anak-anak itu gimana sih kita sebagai orang tua ini dok mengajarkan anak untuk bisa menjaga kesehatan gigi Kalau untuk anak-anak itu yang pasti ya pertama dibiasakan untuk ke dokter gigi Biar apa namanya mereka tidak takut dan familiar untuk ke dokter gigi sejak Pokoknya sejak giginya tumbuh gitu Jadi paling enggak dia familiar dulu dilihat kontrol giginya itu dibiasakan Yang kedua dibiasakan untuk gosok gigi Kalau untuk anak-anak yang belum bisa bertumur bisa pakai sikat gigi aja enggak usah pakai pasta gigi enggak apa-apa Yang penting digosok giginya Dibiasakan untuk gosok gigi sebelum tidur yang penting Terus yang ketika diusahakan dibiasakan tidak minum susu pakai dirt sambil tidur Karena kondisi kalau pas tidur terus minum susu kan nanti sisa-sisa cairan itu akan tinggal di dalam rongga mulut Selama tidur nanti bakterian itu akan memakan sisa-sisa makanan atau sisa-sisa air susu itu Nah proses bakteri memakan sisa-sisa makanan sisa-sisa air susu itu tadi akan mengeluarkan asam Senang mengeluarkan asam ini akan merusak jaringan gigi jaringan emai gitu nanti akan golong giginya Oke sepertinya sebuah tantangan sendiri ya dok ya Kalau buat orang tua ini biasanya anak-anak itu kalau mau tidur harus minum susu dulu baru tidur gitu kan Nah itu kan banyak anak-anak setelah seperti kasus tadi anak-anak banyak sebelum tidur harus minum susu gitu kan Nah itu kan banyak mengalami karyas gigi ya dok ya itu normal nggak sih dok? Ya karena itu tadi karena kan mau bobok minum pakai dot minum susu ya pakai dot Selama tidur cairan susu yang tertinggal di dalam rongga mulut kan disipu terus tuh dimakan sama bakterinya Nah bakteri proses bakteri memakan ini akan mengeluarkan asam itu tadi Nah asam akan bikin gigi bolong jadi karyas Oke kalau anak-anak yang sudah punya karyas itu mungkin dia menimbulkan gangguan yang lebih serius apa nggak? Kalau dibiarkan akan bisa Nanti banyak juga anak-anak yang datang ke dokter gigi kondisinya ada bengkak di kutinya gitu Karena lupanya sudah terlalu dalam Sisa makanan masuk ke situ Membusuk kan jadinya infeksi Nah makanya sebaiknya anak-anak memang dibiasakan untuk ngomong ke dokter gigi supaya dia nggak takut dan familiar ke dokter gigi gitu Nah untuk yang minum susu pakai dot ini Dicoba aja dibiasakan untuk setelah minum susu dotnya habis ya Nah kumur-kumur pakai air putih atau dotnya diisi dengan air putih nggak apa-apa gitu Kalau tidak kan membasuh ya membasuh rongga mulut itu biar cairan susunya hilang gitu Oke itu tadi sebuah tantangan gitu Para orang tua agar bisa mendidih anaknya agar tetap terjaga kondisi gigi dan mulutnya Itu semua tergantung dari orang tua ya Karena kan anak-anak belum tahu apa-apa gitu ya dok Baik dok, terakhir nih dok Untuk sobat sehat semuanya yang agar kondisi kesehatan mulut tetap terjaga nih Apalagi kita kan sekarang masih dalam masa pandemi ini kan tetap Apakah harus lebih ditingkatkan lagi untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut dok tipsnya? Untuk menjaga gigi dan mulut seperti yang tadi sudah saya bilang Sikat gigi, pakai dental floss, kurangi untuk yang rokok juga dikurangi bisa Bisa pakai pasta gigi yang berfowrite dan berkumur Itu aja yang penting itu tidak ada yang harus dikhususkan dalam masa pandemi ini Cuma ya kita harus tetap waspada, tetap hati-hati, tetap memperhatikan kesehatan mulut gitu Gak dikesampingkan gitu ya Baik dok, terima kasih waktunya di pagi hari ini Telah bergabung bersama saya untuk bisa membahas tentang kesehatan gigi dan mulut sobat sehat semuanya Baik, itu tadi sudah dikatakan dari dokter Agata banyak sekali tips-tipsnya Bagaimana kita bisa menjaga kesehatan gigi dari menjaga kesehatan gigi dengan sikat gigi sampai tidak merokok ya dok ya? Baik, itu tadi sudah dijelaskan Jadi itu sebenarnya sebuah hal kecil tapi kalau setiap hari kita lakukan akan berdampak secara luar biasa di dalam kehidupan kita Baik, ini dokter praktek di Panti Waluyo juga ya Untuk sobat sehat yang ingin berkonsultasi dengan dokter Agata nih bisa datang ke Panti Waluyo Di jadwal prakteknya Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 2 siang standby mungkin kalau pagi di klinik dulu Nanti kalau setelah jam 10 baru ke rumah sakit begitu ya dok ya? Baik, untuk info lengkapnya bisa melalui telepon di 0271-712-077 Atau lewat WA juga bisa di 081-5671-7076 Jadi buat sobat sehat yang mau konsultasi nih soal kesehatan gigi kita ada masalah sesuatu bisa dikonsultasikan langsung Karena rumah sakit Panti Waluyo amat Baik, ada satu pertanyaan yang masuk Terlalu berantusiasi ya dok ya Kita tunggu dulu Untuk pertanyaan, satu lagi pertanyaan yang sedang masuk di kolom komentar ya Baik, kita masih mengingatkan sobat sehat semuanya untuk tetap mengunjungi di IGTV kita di follow ya Di IGTV kita di at RS Panti Waluyo Atau di channel youtube kami di at RS Panti Waluyo Dibagikan, disebarkan ke sanak saudara yang membutuhkan Disini banyak sekali tentang konten-konten edukasi tentang kesehatannya Mungkin suatu saat akan sobat sehat butuhkan tentang konten kesehatan ini Untuk di line telepon kita, untuk sobat sehat yang pengen sekali untuk tahu layanan-layanan apa aja sih Yang ada di Panti Waluyo, punya pertanyaan-pertanyaan yang Seputar layanan di rumah sakit Panti Waluyo bisa melalui telepon di 0271-712077 Atau di line whatsapp atau telegram kami di 081-5671-7076 Jadi jangan takut untuk berkonsultasi dulu Kita akan siap melayani sobat sehat semuanya tentang masalah kesehatan yang sedang dialami Baik kita masih menunggu pertanyaan yang masuk di kolom komentar Dari Edwanawan Dok Pertanyaan saya, apakah Pertanyaan saya sama Apakah untuk membedakan lidah warna putih akibat asam lambung dan makanan Itu bisa dilihat jika Itu bisa dilihat jika bisa digerok dan hilang berarti dari sisa makanan Dan jika tidak hilang itu berarti karena asam lambung Oke dok Bisa nggak sih kalau misalnya dia hilang itu berarti dari sisa makanan Kalau tidak hilang berarti karena asam lambung begitu ya dok ya kira-kira saya menangkapnya Sebenarnya untuk warna lidah yang putih ini Kalau ada kondisi lokal dan kondisi sistemik ya Kalau kondisi lokalnya memang dari sisa makanan Coba dicek kalau misalnya bisa dikerok ya memang karena sisa makanan itu Kalau yang habis dikerok kok masih warnanya putih bisa jadi dari sistemiknya Nah sistemik ini bukan hanya asam lambung sebenarnya Banyak masyarakat yang banyak penyakit yang lain Nah kalau misalnya Yang secara dini dibersihkan dengan dikerok itu tadi kok Hilang ya sudah nggak apa-apa berarti itu kan merasih sama kanan Kalau dibersihkan dikerok kok nggak hilang ya Mending jangan langsung ke dokter gigi aja biar bisa dicek secara langsung gitu Apakah ada kondisi lain di dalam tubuh yang menyebabkan lidah warna putih Oke itu tadi jawabannya ya dari Wanawan Kalau bisa dikerok itu adalah sisa makanan yang mungkin bisa dihilangkan Itu berarti aman gitu ya Kalau dikerok tapi masih putih Berarti itu perlu dikonsultasikan lebih lanjut dengan dokter gigi Agar lebih jelas nih kenapa sih lidah saya putih gitu Baik terima kasih sobat sehat semuanya yang telah beratensi bersama saya dan dokter Agata di pakaian hari ini Membahas tentang kesehatan gigi dan mulut Kami masih mengimbau untuk warga Surakarta atau warga Indonesia Dimanapun berada nih untuk kita melakukan protokol kesehatan Karena kita masih berada di masa pandemi Covid-19 ini ya Tetap memakai masker tetap mencuci tangan tetap menghindari kerumunan tetap menjaga jarak Tetap mengurangi mobilitas Walaupun sobat sehat semuanya sudah menerima vaksin Ini tetap harus dilakukan Karena apa? Karena ini untuk menjaga kesehatan kita bersama Dan bersama-sama kita memerangi virus Corona ini dengan melakukan protokol kesehatan Baik terima kasih dokter Agata yang telah bergabung bersama saya di pagi hari ini Terima kasih sekali lagi untuk sobat sehat semuanya Saya memohon maaf jika banyak kata-kata yang salah di live Instagram di pagi hari ini Dan jangan lupa untuk menyaksikan di live Prognosa berikutnya Saya Yuski Adi pamit Sampai jumpa